Sementara itu untuk menyasar pelaku usaha dalam mendapatkan vaksin booster, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam dalam event Food and Art yang dilaksanakan di Taman Dang Ano membuka lokasi vaksinasi booster. Masih banyaknya para pelaku pariwisata yang belum mendapatkan vaksin booster di Batam membuat Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam mengadakan vaksinasi booster di Taman Dang Anom pada sore menjelang berbuka puasa. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam Ardi Winata mengatakan grep vaksinasi booster yang dilakukan pihaknya ini untuk menyisir para pelaku usaha pariwisata yang belum mendapatkan vaksin. Ardi menambahkan, jika kegiatan grep vaksinasi ini menimbulkan animo yang tinggi, maka kegiatan vaksinasi booster ini akan terus dilakukan hingga event Batam Wonder Food and Art berakhir pada 30 April 2022 mendatang. Kita melakukan penyisiran ya, vaksin booster atau vaksin ketiga untuk pelaku-pelaku pariwisata Kota Batam. Jadi yang kemarin belum sempat, ada yang mungkin belum sampai waktunya dan sebagainya kita sisir hari ini. Nah, kegiatan ini kita lihat, kalau animonya-animonya sangat baik, mungkin kita buat periodik ya. Jadi karena event Batam Wonder Food Ramadan NR ini berlangsung selama satu bulan, jadi masih ada waktu. Ardi berharap dengan adanya vaksinasi booster di area food and art ini, tentunya bisa mendukung percepatan vaksin booster di Kota Batam. Demikian Alusius Andi Wardana melaporkan. Selamat menikmati.